Elunya yang nyewekin gua, gua udah WA panjang... Aduh, sempat puyan gua sama ini orang nih. Gua WA panjang lebar, dicuekin. Tapi lu sayang ga? Sebenernya sama gua rindu ga? Waaah! So, liat, 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 liat muka gua. Ya, biasa, tetep mata gua. Kisyu! Hari ini aku bersama dengan siapa? Siapa lagi kalo bukan Bang Kiwi? Hehehehe. Salah ya? Salah ya? Salah ya? Hehehehe. Boy William! Halooo! Welcome to Kisyu TV, Boy! Halo Kisyu TV, aku suka nonton Kisyu TV. Waktu itu pernah ada orang... Jangan, Boy! Jangan suka bawa orang! Waktu itu ada orang pernah komen di BW Productions. Eh, tanya. Kak Boe, kapan mau? Eh, kapan kita mau kuluh? Hehehehe. Itu sumpah itu bukan gua, Dani. Itu siapa yang ngomong? Itu siapa? Chris, kamu dulu. Gapa? Kalo lu juga gapapa ga usah gengsi. Ih, ga pernah. Lu tanya anak-anak, mana pernah? Ayu pun juga ga masalah, Bang. Hehehehe. Eh, nih ya, dari kemaren nih, eh, apa namanya, tim gua nih, pas gua ketemu sama lu, di mall, dia langsung bilang ngomong gini. Ehm, Bu Ayu, ngomongnya pelan-pelan, takut ga marah. Iya, iya. Hal itu sama Boy, ga boleh apa, kita ambil gambarnya, kita undang dia. Ntar dulu! Wah ga mau ya. Ntar dia jadi mikir gua ga deketin dia cuma karena buat konten. Sampai akhirnya dia duluan yang minta, baru gua mau. Nggak, tapi gua juga jujur, gua sempet mikir gitu juga, Yu. Kayak abis kita baikan, gua sempet mikir kayak, lucu nih kalo kita konten bareng nih. Tapi ah gengsi ah, kalo gua minta, kalo gua minta ke lu, ntar lu mikirnya gua cuma mbaikan karena gua butuhnya konten doang. Emang, itu emang iya udah pasti itu mah. Udah pasti. Nggak dipungkiri, nggak dipungkiri. Hei, kita liat ya, abis selesai dia bikin konten sama gua nih ya, gua pengen liat dia lupa apa engga sama gua. Gua pengen liat. Oh, liat aja. Terbalikannya guys, abis konten ini tayang nih guys. Gua pengen tau, telpon gua diangkat lagi, SMS gua dibalas atau engga. Kita liat aja, ya. Deal, ayo deal. Iya nih, ayo. Deal. Lu ga angkat telpon gua, ya 10 juta lu bayar. Nih ga boleh gitu emang gua pacar lu. Mau aja enak di lu, ga enak di gua dong. Stand by. Ini nih yang kayak begini-gini nih, belum apa-apa, belum pacarnya udah ribut mulu. Oh engga gua. Tapi nih ya Kisyo, seneng banget jujur, seneng banget akhirnya aku sama Boy bisa berdamai. Walaupun masih ada rasa kepaksa dikit. Lu, itu namanya ga boleh, itu ga ikhlas lu. Engga, engga, karena Boy. Allah, ga suka orang ga ikhlas. Eh, siapa? Tapi ya jujur ya Kisyo TV ya, maksudnya aku seneng banget. Karena Boy, sama aku nih udah bagikan. Karena udah setelah berapa tahun Boy? Kita 4 tahun ga ngobrol. Tau ga lucunya ya, masyarakat kan ga tau ya. Yang tau paling orang-orang di sekitar gitu ya, kalo kita ada masalah. Tapi just normal lah. Namanya manusia ya, kita manusia juga pasti ada masalah satu sama lain. Tapi masyarakat ga tau, jadi kita selalu di jodoh-jodohin men. Tapi dibalikin ini semua, kita ga ngobrol guys, 4 tahun. Selama 4 tahun kita tuh ga ngobrol, karena ada masalah tertentu. Ya kalian bisa tau lah ya, masalahnya apa. Tapi yang jelas, Boy berapa kali lu mau minta maaf ya Boy? Berapa kali ya? Lumayan, gua kalo ada masalah pengen minta maaf langsung. Lunya yang nyuekin gua, gua udah WA panjang. Aduh, senipap. Uyan gua sama ini orang nih. Ya karena... Gua WA panjang lebar, kayak gua WA ke pacar. Ini pacar juga kagak. Gua WA bener-bener kayak tulis surat cinta dicuekin. Tapi lu ikhlas ga? Saat itu? Ya ikhlas lah. Tapi lu sayang ga, sebenernya sama gua rindu ga? Lu suka yang sama gua ya? Dipuih! Lu gila-gila tanya gitu, tadi gua jawab di konten lu. Coba gua tanya. Ya sayang ga lu? Sayang dong. Bener? Bener. Yelah matanya berbinar-binar. Di konten gua, gua bilang dia matanya berbinar-binar. Kami mau balikin. Coba liat, 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 liat muka gua. Ya biasa aja. Tetap mata gua. Tetap mata saya. Ya. Nah kalo lu bener-bener ga ada rasa. Nanti tau tau dompet gua ilang aja. Ya kalo orang beneran ga ada rasa nih ya. Biasa aja. Biasa aja. Ya biasa aja. Ya lu liat gua. Nah kenapa lu getar-getarin kayak mau ngedip? Biasa aja. Ih buta matanya ya. Gua mau perasaan biasa aja. Gua mau kayak gimana-gimana. Nih asal lu tau ya. Yang lebih sering ngeleponin gua tuh dia. Sampai tadi nih. Udah dimana? Udah dimana? Gawel lu. Sampai gua ketik kayak gitu. Kenapa sih lu man? Kesel ga lu? Kesel ga lu begitu? Nggak gua sayang. Gua mau sayang. Gua mau sayang. Sayang-sayang lu. Coba lu kenapa? Apa yang paling lu kangenin selama 4 tahun ga ketemu sama lu? Engga lah. Gua kangen aja sama lu lah. Maksudnya kita mulai bareng. Kalo ngobrol kita tuh begini nih. Tom and Jerry. Kalo kalian tau film Tom and Jerry. Kucing sama anjing. Kita tuh kayak gini. Betul. Hubungannya. No hard feeling sebenernya. Betul. Jadi udah ga ada lagi namanya. Sakit hati ya Boy. Ngata-ngatain ya Boy. Nggak, ga sakit hati. Cuman ada. Ya waktu itu sempet ada masalah. Keceplosan apalah. Jadi intinya. Lama ga ngobrol. Jadi kangen lah. Tom and Jerry nya ga ada lagi. Sekarang udah kembali lagi. Dan kemarin kebetulan diulang tahun SMN. Kita ketemu. Dan Boy. Nyamperin ya Boy. Jadi gua samperin Ayu. Bukan nyamperin sih. Emang itu nyamperin? Engga deh. Kayaknya emang udah kepapasin. Nih gua ada tujuan keulang tahun SMN itu. Cuman satu. Ya selain ngerayain ulang tahun SMN. Gua udah dalam hati gua nih. Pasti ada Ayu Ting Ting. Kali ini gua akan samperin. Gua akan ngomong. Gua akan minta maaf. Gua ga mau men. Kira satu kerja. Kolega gitu ya. Ibarat kata kolega satu kantor. Cuman beda dunia aja. Masa ada masalah-masalah gitu yang ga selesai. Gua liat lu dong. Dengan rombongan lu biasa. Lu kemana-mana kan rombongannya banyak. Ya kayak lu ga banyak aja. Ini rombongan lu juga banyak banget. Kemana-mana gua liat kemarin. Iya sama-sama lah. Iya. Nah rombongan lu kan banyak ya. Jujur. Jiper-jiper lah. Oke gua mau minta maaf nih. Gua dicuekin ga? Kalo gua dicuekin ini. Kiri kanan banyak banget nih orang nih. Malu udah muka gua mau tau dimana. Berarti lu masih gengsi dong. Gengsi lah anjing. Udah. Gengsi dong. Gak boleh gengsi. Gengsi kalo orang udah salah udah minta maaf nih. Waktunya minta maaf aja. Gak perlu gengsi. Gengsi nya adalah kalo dicuekin di depan orang-orang. Kan gua malu. Lu ga mikirin gua apa. Gua juga waktu itu sebenernya kepapasan. Karena udah terpaksa aja nih. Set dek. Kanan kiri banyak orang. Kalo gua muter balik ternyakanya orang gua jahat nih. Gua diem aja. Gua mau ketawa. Tapi ntar gua. Gua bingung gua diem aja. Dia juga ngeliatin gua nungguin. Lama-lama dia nyamperin. Ya dalam hati gua. Padahal gua masih mau berantem. Hahaha. Gua ngapain ngampelin gua gua malas banget dah. Aduh Ella. Dari situ tuh. Tapi alhamdulillah akhirnya hubungan kita jadi baik lagi. Tapi kalo orang-orang liat ya. Kalo itu ada kamera yang ngikutin ya. Itu bener-bener kita kayak drama koreamen. Kayak bener papasan kayak gini nih. Lirik-lirikan. Eh lirik-lirikan. Rekan-rekan. Ya aku dateng nih ya. Gua udah begitu. Gua udah mau ketawa nih. Mau marah tapi gua udah bisa. Boy begini guys. Boy diem aja ngeliatin dia terus gini. Hmm dia diem aja. Tapi lu juga mau ketawa lama-lama kan. Iya lama-lama. Gua ngeliatin aja nih. Lu kabur atau lu apa gitu. Gua diem. Aduh Ella kanan-kiri banyak banget orang. Di otak lu apa tuh? Yang di kepala lu apa? Pas gua diem aja depan muka lu. Pas lu udah gini nih depan muka gua. Udah Ella deh mau ngapain nih orang nih. Gua mau muter balik banyak banget orang. Kamera lagi pada nyala semua nih ke arah gua nih. Gua muter balik. Terisang ke orang gua yang jahat. Gua diem aja mp dia nyamperin. Dalam hati gua. Yah jadi bayan lagi. Padahal masih mau berantem gua. Gua males gua males. Beneran kadang udah berapa kali nih. Nih bocah ngecewain gua mulu. Karena gini. Karena gua tuh termasuk tipe yang kalo udah sayang sama orang. Sensitif. Gua tuh sensitif. Dan gua tuh sayang banget gitu. Apalagi Boy ini kan dari awal kita berkarir bareng ya Boy ya. Apa namanya berkarir bareng dari nol. Terus udah deket banget deh sama dia. Tau banget dari awal-awal kita dari susah bareng. Sampai akhirnya Boy jadi kayak sekarang. Aku jadi kayak sekarang gitu. Jadi banyak cerita yang kita laluin. Ketika dia ngecewain gua. Guanya marah. Mungkin kalo gua gak deket banget sama dia. Yaudah gua bodo amat gitu. Kayak. Yaudah lah biarin aja gitu ya. Urusannya cuma sekedar temen. Cuma karena gua udah sayang sama dia. Udah kayak sahabat. Udah kayak keluarga. Jadi. Tapi. Sekalinya dia nyakitin gua. Gua tuh ngerasa. Gila ya gua. Padahal nganggep dia. Sayang banget loh. Lebih. Lebih dari itu. Tapi kok dia cuma. Segini sama gue gitu. Iya. Sensitive. Jadi ya sensitive. Karena lu sayang. Sensitive kayak tespek ya say. Hahaha. Tapi gua gak ada niat untuk jahatin Ayu. Itu semua mistake lah. Kesalahan. Kesalahan. Celatokan. Celutokan yang. Gak. Tapi gak apa-apa. Dari situ kan kita. Sama-sama belajar. Apa ya. Lebih dewasa lagi. Sampai akhirnya kita bisa selain memaafkan. Tapi gua menanya lu nih ya. Lu kalo marah sama orang. Emang kayak gitu. Empat tahun lu cuekin. Kan gua bilang. Kalo gua deket banget. Iya. Gua bisa begitu. Tapi kalo gua gak deket. Ya udah. Lu ada gak orang yang sampai sekarang. Masih diproses cuek. Lu lagi cuekin nih orang. Gak ada ya gila. Gak ada ya. Kalo itu mah udah. Udah. Kelamaan yuk. Udah gue gak. Kamu dewasa. Maafin lah. Iya kan emang aku udah maafin. Aku udah maafin kan. Dari awal juga. Gitu. Oke boy. Mumpung kita lagi ada di Kisio TV. Ini konten aku namanya jamet. Jawab. Mepet. Jadi kamu. Aku tau gak aku suka nonton ini. Aku suka. Bener. Jangan ngeliat lu ya. Gak gak ngeliat. Gua tau aturan ini. Gua jawab terus. Nanti lu ulang lagi. Lu baru nonton kan hari ini. Gua nonton terus. Jangan bohong lu. Demi Tuhan gua nonton konten lu. Jangan suka bohong Tuhan. Gua gak percaya. Nih. Kalo yang masukin muka ke dalam es batu. Iya itu bascom challenge. Iya bascom challenge. Suka keliweran. Cuman gua belum nonton full. Tapi kalo jamet gua regular nonton. Oke. Oke kali ini kita main jamet bareng sama Boy William. Yeay. Yang udah ditunggu-tunggu sama pemirsa dimanapun anda berada ya. Iya. Yang penasaran dengan jawabannya desa. Nonton oke. Iya. Siap Boy. Ayo. Cantik atau perhatian aja Rock. LDR atau beda agama. Cepet. Dan nama host atau film. Oh. Baliknya nama mantan atau temen lama jadi pacar. Suka kan lu sama gua. Wih. B МУЗЫКА Shergaukan. cameras mentre bawa urinar. Bolik. Apelibu. Nih, 45. Perempuan khusin. Yah naszych pijering nah. 그� cambiar cuk. Hahahaam. You.